Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan yap kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke disini untuk ZZZ ternyata akan ada yang melakukan tes amplifikasi ya Yang dimana kayaknya ini adalah tes terakhir untuk ZZZ ini guys dan setelah ini mungkin bakalan rilis Oh iya disini juga ada spesifikasi terbaru untuk kalian yang pengen main ZZZ ini So seberapa yuk simak videonya baik-baik Oke pertama-tama kita akan coba melakukan yang namanya praregistrasi dan kita akan dapetin yang namanya Hak partisipasi untuk tes amplifikasi ya itu sih kalau dapet gitu ya Oke setelah kalian klik tadi linknya kamu akan masuk ke dalam website ZZZ ya dan kamu harus login pake akun Hoyoverse So setelah kalian login kalian harus mengisi survei yang dimana ini cukup panjang guys ya Untuk platform kalian pilih mana yang pengen kalian pakai gitu Kalau Bang Wizi sendiri sih cuma PC Dan survei ini ada lumayan banyak ya seperti pertanyaan-pertanyaan tentang game yang kalian mainkan Tanggal lahir kamu, spesifikasi kamu dan sebagainya Jadi kalian tinggal isi aja hingga akhir Nah setelah kalian sudah mendaftar nanti akan ada bacaan seperti ini teman-teman So setelah itu kalian tinggal scroll ke bawah aja ya dari mouse-nya Nanti disini akan ada yang namanya tes amplifikasi Terus juga disini ada yang namanya event undian praregistrasi Jadi disini kalian coba aja dulu untuk selesaikan misi-misinya ya Karena kita sudah praregistrasi jadi kita sudah selesai mendapatkan coinnya nih Jadi kita coba undi sekarang Apakah menang sesuatu atau tidak Kalaupun tidak menang ya sudah lah ya Disini ada hadiah PS5 nya ternyata guys ya Ya oke bau juga ya Gak dimana-mana gacanya bau Oke bau ya guys ya Bodo amat lah Oke untuk hadiah praregistrasinya Kalau bisa dilihat disini ada karakter gratis nih ya guys ya Kalau mencapai angka-angka tertentu teman-teman Ini kita sudah mencapai 23 juta Oh my god Oh ini targetnya berapa 40 juta lagi jangan-jangan guys ya Well semoga dapet aja deh Untuk semua hadiah praregistrasinya ya Kan lumayan banget gitu guys Nah gak cuma itu aja teman-teman Disini ada cara lainnya untuk mendapatkan hak partisipasi tes Kamu tinggal klik aja ikutin web event amplifikasi volume Terus juga gemah frekuensi Dan web di halaman sandbox So disini kamu tinggal lihat dulu misinya Ya kamu ambil-ambilin Kamu selesaikan semua Setelah selesai semua tugasnya Kalian tinggal ambil-ambil aja Dan disini kamu tinggal klik undi teman-teman ya Ya oke gagal Dan coba lagi Coba lagi Haduh haduh Kita lagi guys ya Ya oke Belum dapet juga Lagi Sama baik Lagi Dan belum dapet Yaudah lah bodo amat lah Oke ini gagal ya guys ya Gagal Oke kita lanjut lagi ke dalam event selanjutnya ya Disini ada yang namanya sandbox Sandbox mungkin dapet gitu kan Bang Wizzy Oke kita akan coba masuk eventnya Kita akan coba tes Nah ini dia guys Oke sebelum mulai tes Kita harus selesaikan dulu misinya ya guys ya Nah ini dia kita selesaikan Ambil tokennya dulu semuanya ya Oke setelah kamu selesai menjalankan misinya Dan udah ngambil semua tokennya Langsung kita akan coba undi teman-teman ya Ini dia So jadi kita akan pakai semuanya teman-teman Kita akan testing Keberuntungan Disini guys Apakah dapet atau tidak Untuk Partisipasi tes Ya oke Cuma dapet bingkai avatar doang Oke siap Nggak dapet lagi guys Aduh Tokennya udah abis Tapi nggak dapet sama sekali Ya udahlah ya guys ya Lagi pula itu bingkai hoyolep Buat apa Gue nggak main hoyolep Jadi Aduh aduh So jadi kalian nanti coba aja Semoga kalian beruntung ya Untuk mendapatkan hak partisipasinya Oh iya untuk spesifikasi Mengikuti tes amplifikasi ini Nah ini adalah spesifikasi yang cukup terbaru ya guys ya Nah untuk spesifikasi PC yang direkomendasikan Nah untuk PC itu Intel Core i7 Gen 10 teman-teman ya Gila gen 10 cuy RAM 8GB Nvidia GeForce GTX 1660 Atau lebih tinggi iOS iPhone 11 Pro Atau lebih tinggi guys ya iPad dengan prosesor A13 Dan RAM 4GB Kalau untuk Android CPU Snapdragon 888 Lalu lanjut MediaTek Dimensity 8200 Kirin 9000 Dan RAM 8GB Itu recommendednya ya teman-teman Nah untuk minimumnya itu Intel Core i5 G7 RAM 8GB Terus untuk GPU GTX 970 Nah untuk iOS iPhone XS iPad dengan prosesor A12 Dan RAM 4GB Nah untuk Android sendiri itu CPU Snapdragon 855 ya MediaTek Dimensity 1200 Kirin 999 RAM 8GB Untuk sistem Untuk Windows 10 64bit Atau lebih tinggi ya guys ya iOS itu 14 ya Dan Android itu Android 11 Untuk storage PC itu dibutuhkan 45GB ya Atau lebih tinggi gitu kan Nah iOS Memperlukan 20GB Android juga 20GB Bayangkan guys ya Banyak sekali ini ya Untuk storage-nya Belum game Hoyover yang lainnya gitu kan Waduh Nah untuk waktu Perekutan berakhir itu Belum diketahui ya guys ya Belum diinformasikan Oficialnya Dan waktu tesnya juga Belum ada Informasinya Temen-temen So jadi ini Kemungkinan adalah Tes terakhir Dan setelah tes ini Baru akan dirilis Untuk gamenya Dan kemungkinan Itu tahun ini juga guys ya Ya kalau prediksi Bang Wizi sih Musim fall ya Atau di bulan-bulan Oktober lah So gimana guys Kalian udah Pernah registrasi belum Dan udah dapet Belum mundiannya Nah kalau untuk Bang Wizi Kalian bisa lihat tadi ya Untuk gacha Amplifikasi aja Ya ampas gitu loh Apalagi nanti Gacha di in-game-nya Mungkin akan lebih Ampas lagi gitu So semoga kalian Beruntung deh Ya udah temen-temen Itu aja untuk penjelasanku Kali ini Buat kalian Selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax